Intro Oke semua, shalom saudara-saudara sekalian Saya percaya sudah lama sekali Saudara pasti menanti-nanti ya Firman Tuhan sharing hari ini Hari ini sangat penting terutama untuk para youth Dan untuk para single pekerja Hari ini judulnya Firman Tuhan adalah Mencari Kekasih Sejati Dan sub-temanya adalah Dating Fast Groupship Pertama-tama saudara, saya mau kasih tau sesuai dengan judul Firman Tuhan ini Hari ini kita bicara mengenai Dating Fast Groupship Apa sih dating itu saudara? Dating itu pacaran saudara Pacaran Kalau courtship itu apa saudara? Parcurship adalah Membangun hubungan menuju kepada pernikahan Serius saudara Nah saudara Kita tidak percaya akan Pacaran saudara ya Tidak percaya akan dating Dating di dunia itu seperti apa saudara? Kalau dating itu pacaran di dunia itu ya Ya saling egois Ya saling minta diisi Kebutuhan emosinya ya Kamu hanya milik aku Aku hanya milik kamu ya Pacaran itu intinya adalah saling menyakiti Seringkali ya saling berantem Ya Tidak punya komitmen saudara Ya Jadi saudara Pacaran itu menjadi ajang coba-coba ya Saya coba yang ini Coba yang itu Saudara ya Beda dengan Secara garis Sebenarnya beda dengan Courship Karena corship itu punya Komitmen ya Punya nilai penghargaan Dan punya tujuan yang jelas ya Nanti kita akan lihat lebih lanjut saudara Jadi saudara kita Sebelum kita pastikan seseorang Itu benar-benar Tuhan berikan untuk kita Saudara ya Atau Lebih tepatnya sebelum kita pastikan seseorang Itu benar-benar Pasangan yang seimbang Yang benar-benar cocok untuk kita Kita tidak akan membangun corship saudara Mengapa seperti itu saudara ya Karena saudara Taukah saudara Apa sih yang paling berharga Dalam hidup kita saudara ya Milik kita yang paling berharga itu apa saudara Milik kita yang paling berharga Itu adalah hati Amin saudara ya Hati adalah milik kita yang paling berharga Karena kita mengatakan Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Amsal 4 ayat 23 Jadi Jangan sembarangan jatuh hati ya Sudara punya hati yang berharga Sudara serahkan seseorang Aduh sudara ya Akhirnya sudara sepanjang orang itu Menjalankan proses dating dia Kerjanya tiap hari cuma nangis ya Ngelut tentang pacarnya ya Belum nikah aja udah gak bahagia Apalagi nanti sudara ya Jadi sudara Akhirnya sudara ya Waduh hubungannya menderita banget sudara ya Cemburu sana Cemburu sini ya Akhirnya pelayanan jadi berantakan Akhirnya sampai mau keluar dari gereja ya Dan sebagai macam Berbagai hal yang dilakukan ya Adalah Sudara tahu Bahwa hal yang paling banyak Menjadi masalah dalam hidup kita Sudara ya Sebelum sudara menikah Adalah masalah pacaran Ini yang paling banyak menyerang masalah youth Yang paling berat tuh disitu sudara Ya jadi hari ini Saya mau ajarkan sudara Ya bagaimana caranya Apa bedanya dating dan Corsif atau hubungan pranikah Bagaimana menemukan pasangan Yang seimbang Yang baik buat sudara ya Dan bagaimana sih cara membangun hubungan corsif Bagaimana sih kita bisa mengenal benar-benar dia Dan bagaimana sih mendapatkan Si dia Ada empat hal yang penting dalam hidup kita sudara ya Yang pertama sudara adalah keselamatan Keselamatan paling penting sudara ya Sudara perlu keselamatan Kalau sudara gak punya keselamatan Sudara gak kenal Tuhan Yesus Sudara belum diselamatkan Suruh hidup sudara gak ada artinya Ya kan Nah yang kedua sudara yang paling penting adalah Pasangan hidup kita Kenapa sudara Saya contohnya sudara ya Saya menikah usia 30 tahun Sekarang sudah 25 tahun saya menikah sudara ya Jadi sudara Bayangkan sudara Sudah hampir setengah hidup saya Itu dalam pernikahan Dan kehidupan kita dalam pernikahan itu lebih panjang Daripada masa kita single Kita mau pasti dong Dapet orang-orang yang benar-benar mencintai kita Dan kita cintai Yang kita akan berjalanannya panjang dan jauh sekali Nah seringkali anak muda Yud ya tidak pikirkan hal itu Pikirnya pendek banget ya Dia pikir sudara pernikahan itu kayak film Korea Ngomong-ngomong sudara film Korea Itu biasanya selesai di hari pernikahan dia Gak dia ceritakan selama menikah gimana Karena habis itu mungkin lempar piring Lempar garpu Lempar ini ya Sudara ya Karena sudara hidup yang real kita itu Sudara Kalau kita mengenai seseorang Hidup yang real itu Cinta yang real itu kelihatan Sewaktu kita Menikah sudara ya So sudara Jangan pilih yang salah Sudara ya Jangan membeli kucing dalam karung Ada amin sudara ya Kuadai goa dan liatlah yang lebih luas Sudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saya mengasihi sudara Para pastor mengasihi sudara Dan kami ingin sudara berbahagia Dan ini sangat penting Kenapa sudara Nomor satu tadi saya bilang Yang paling penting adalah keselamatan Nomor dua adalah Pernikahan Kenapa sudara Kalau sudara menikah dengan orang yang salah Sudara harus memperbaikkan seumur hidup Ngurusin gituan Ya Wow Sudara habis tenaga sudara Karena kita gak menikah Bukan untuk itu sudara Ya Nanti saya akan lebih jelaskan lebih lanjut Apa maksud saya Sudara Jadi Menikah dengan orang yang benar-benar seimbang Yang mengasihi Tuhan Itu sangat penting buat hidup sudara Sudara sendiri yang akan menjalani pernikahan itu Bukan orang lain Bukan para pastor Bukan para pembina rohani sudara Mereka hanya menolong sudara Sudara yang memutuskan Nah saya mau ajarkan bagaimana memutuskan yang terbaik buat hidup sudara Untuk kebahagiaan siapa sudara Kebahagiaan sudara sendiri Amin Nah kalau kita pilih pasangan yang salah Hal yang penting nomor tiga dalam hidup kita adalah Panggilan Yang keempat adalah pekerjaan Ya Nah sudara Sudara tidak akan bisa menolongi panggilan hidup sudara Kalau sudara dapat pasangan yang tidak seimbang Atau bahkan tidak seiman dengan sudara Ya So sudara mengapa kita tidak percaya Atau kita kenapa tidak mau percaya pacaran sudara Karena kita berkata bahwa jagalah hati dengan penuh kewaspadaan Karena dari situ terpancar kehidupan Ya Jangan habiskan waktu sudara Ya Pacaran itu sudara ya Adalah coba-coba sudara Para wanita Jangan mau dicoba-coba ya Seperti piala buat para pria Wah coba cocok yang ini Tidak cocok yang lain ya Ada pria yang mempermainkan wanita ya Seperti mendakam piala Ya saya bisa pacarin dia Dan kemudian besok cari pacar yang lain sudara ya Lebih celaka lagi kalau tidak jaga kekudusan sudara ya Para wanita harus hati-hati sudara ya Memilih jodoh sudara ya Demikian pula para pria ya Nah sudara apa sih Apa itu pacaran sih definisinya Ini penting banget sudara ya Nanti kalau kita bilang sama teman-teman kita Oh kita gereja kita tidak pernah pacaran Wah aduh gereja aneh gereja sesat ya So kenapa sudara kita harus tahu dulu definisi pacaran itu apa Nah di kamus sudara definisi pacaran itu sangat baik ya Sebenarnya di kamus saya sudah cari Di kamus itu definisi pacaran itu mirip dengan pranikah ya Jadi kalau sudara hadapi orang dunia Sudara jangan bilang korsip nanti dia bingung Bilang aja kami ini mau serius Kalau tidak serius tidak ada pacaran di gereja kita ya Nah kita hari ini kita harus tahu dulu apa artinya istilah pacaran ya Nah mengapa kita tidak pacaran Pacaran artinya sudara Sudara tidak punya komitmen ya Sudara pengen coba-coba Sensasi pada intinya Untuk ya for my emotion ya Untuk saya butuh pacar biar keren gitu loh ya Saya butuh orang-orang melihat Wah saya keren nih udah punya pacar Saya dihargai oleh orang lain gitu ya Saya butuh temen nih buat temenin saya Temenin saya makan karena saya kesepian Temenin saya nonton ya Pada intinya sudara pacaran itu adalah Kepada diri sendiri Nah beda dengan pranikah Pranikah adalah membangun hubungan Dengan sebuah tujuan dan visi Ya dengan komitmen sudara Nah sangat berbahaya sekali dengan pacaran itu Mari kita lihat apa itu pacaran sudara ya Dalam slide berikut ini Mengapa kita tidak pacaran Karena Allah menciptakan kita Sebagai laki-laki yang dimiliki oleh seorang wanita Dan seorang wanita dimiliki oleh satu orang laki-laki Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam Dia cuma ambil satu tulang rusuk Sudara ya Bukan dua bukan tiga Kenapa sudara seorang laki-laki Hanya bisa Dan hanya mungkin Mencintai dan mengerti arti cinta Kalau dia mencintai seorang wanita Ya Wow dalam ini sudara ya Sudara bisa lihat di Alkitab Daud berbuat salah Berjina dengan Batseba Padahal Dia punya begitu banyak istri Salomo Punya begitu banyak istri Ya Dan akhirnya jatuh dalam dosa Kenapa sudara Karena kita tidak didesain Untuk mencintai lebih dari satu orang Sebagai teman seumur hidup kita Karena kita hanya bisa mencintai satu orang Kalau sudara Mencintai satu orang Kemudian ragu-ragu Dan mengasihani orang yang kedua Saya mau kasih tau sudara Hati-hati Berarti sudara sebenarnya tidak mencintai orang yang pertama Ya You don't love Karena cinta Tidak bisa dibagi Sudara Ya Nah sudara Jadi pacaran itu kenapa kita tidak percaya pacaran Karena Tuhan cintakan kita sebagai Laki-laki untuk seorang wanita Dan wanita untuk seorang laki-laki Kita didesain Untuk mencintai satu orang seumur hidup Kalau sudara Desain untuk mencintai satu orang Mengapa sudara pacaran dengan banyak orang Yang pada akhirnya Tidak menjadi pasang hidup sudara Dan yang nomor dua Kita menghargai berada dan sister kita Dalam Tuhan Sebagai rupa dan teladan Allah Kenapa kita melukai satu sama lain Perasaan kita bukan untuk dilukai Dan ini terjadi sudara Dalam banyak gereja youth sudara Suatu ketika ada orang counseling ke saya Dari gereja lain-lain yang Pastor Tolong saya bingung di gereja saya ini Pemain keyboardnya Tidak mau main keyboard Kenapa? Karena pacarnya Meninggalkan gereja Pacarnya worship leader Dan dia bingung Karena pacarnya Punya pacar yang lain Belum menikah aja Udah tidak setia Kalau saya gampang sudara ya Lupakan Kenapa yang bawa beban seumur hidup Sudara Sudara tidak akan tahan Setelah sudah menikah Hadapi orang yang Sudah selingkuh Sewaktu dia membangun hubungan Sudara Percaya ya sudara Ini serius sudara Jadi sudah saja Sudara kedua adalah Kita menghargai berada dan sister kita Supaya rupa dan teladan Allah Perasaan mereka tidak untuk kita lukai Nanti gereja jadi berantakan Ada cinta segi tiga Ada cinta eksklusif Ada cinta segi lima Bahkan Ya Yang ketiga Pacaran itu Sebetulnya melatih kita Untuk bercerai Begini ceritanya Sudara ketemu satu orang Sudara suka sama dia Setelah sudara jalan gak lama Sudara merasa gak cocok Sudara berpisah Cari yang lain lagi Gak cocok Tapi tau gak Di dalam pernikahan itu Tidak ada pasangan Yang Tuhan ciptaan persis sama Semua orang yang menikah itu Pasti ada masalah Saya dan isi saya aja Waktu pernikahan Hari pernikahan kami Mujizat Tuhan luar biasa ya Orang tua saya mau datang Di dalam gereja Itu bukti bahwa Tuhan memberkati pernikahan kami Itu saja Dalam pernikahan itu Banyak Ada perselisihan Ada gesekan Nah kalau sudara pacaran Berasa Oh ini gak cocok Saya bisa aja deh Oh itu gak cocok Saya bisa aja deh Kemudian nanti Di dalam pernikahan Sudara kan temukan gak cocok juga sama dia Suatu saat Suatu hari Suatu ketika Ketika perasaan cinta Sudara yang kimiawi itu hilang Sudara merasa bahwa Saya gak cocok sama dia Saya salah pilih Apa yang kan sudara lakukan Cerai Ganti lagi Kenapa Karena dulu saya pacaran tuh Berapa kali gak cocok Sebenernya salah tuh Sebenernya saya dapet tuh Pacar yang dulu itu tuh Ya Nah itu sudara Membuat kita Pacaran itu Membuat kita Mudah berpisah Sudara Menganggap enteng Hubungan kita Lalu pastor Gimana dong Saya bisa kenal dia Nanti kita akan bicara Menanya itu Yang terakhir sudara Pacaran membuat Ibadah kita terganggu Sudara pernah lihat Orang pacaran Dalam gereja Hari minggu Duduk berdua Naik bus Duduk berdua Naik kereta Duduk berdua Naik kapal Duduk berdua Mungkin naik gojek Juga duduk berdua Memang gojeknya Diusir sudara Sudara Mau gak deketin orang Kayak gitu Gak kan Gak enak banget Ya Lalu apa yang dipikir Orang pacaran itu Sudara Yang dia doain Siapa Saya jamin ya Kebanyakan dia doain Adalah pacarnya Bukan jiwa Yang terhilang Kenapa sudara Ibadah yang terganggu Emosinya Waktunya dihabiskan Untuk pacaran Orang yang ke gereja pun Orang yang dijangkau pun Terganggu Wih Ini orang dua pacar Kita jangan ganggu Ganggu deh Jadi akibatnya apa sudara Jemaat gereja Jadi tidak sehat Sudara Itu sebabnya sudara Kita Di dalam jemaat NLAK Kita Menolak Pacaran dengan Definisi yang seperti di atas ini Yang kita percaya adalah Courtship Membangun hubungan yang serius Nah apa bedanya sudara Pacaran dengan Courtship Atau Pradika Pacaran itu Dijelaskan Sudah lihat ya Punya pasangan Dengan tujuan Untuk fun Untuk kebutuhan Emosional Ya Sedang Courtship adalah Sebuah Periode Dimana sebuah pasangan Membangun hubungan yang Romantis Yang saling Memperhatikan Saling mengenal Satu sama lain Dengan tujuannya jelas Dan dengan komitmen Untuk menuju Kepada pernikahan Jadi bedanya sudara Pacaran itu Pertama Untuk fun Ya Untuk fun Sudah lihat yang paling bawah Dipilih Berdasarkan kebutuhan emosi Saya kesepian Saya sekolah di luar kota Saya kuliah di Surabaya Tidak ada teman Di situ Jauh dari keluarga Saya butuh pacar Temenin saya Ya Saya belajar Tidak ada teman Saya butuh teman Butuh pacar Ya Wah saya terluka nih Ya Saya butuh orang Hibur saya Saya merasa sendiri Saya butuh orang Hibur saya Masalahnya Dimana sudara Masalahnya Orang yang menghibur Sudara Bukan cuma dia Dan masalahnya Sudara Tidak ada orang Yang akan menghibur Orang seumur hidup Yang akan mengisi Kebutuhan emosi Dimana dia merasa Kosong seumur hidup Sudara tanya deh Sama orang yang sudah menikah Suatu hari Mereka pasti akan menuntut Bukan memberi Dan karena mereka Tidak tahu caranya Membangun Pernikahan mereka Akhirnya Pernikahan mereka Berantakan Dan anak cucu mereka Merasakan akibatnya Jadi sudara Saya mau ajarkan sudara Jadi korsif itu Bukan untuk isi kebutuhan Aku butuh teman Bukan Nah apa bedanya Sudara Korsif dengan pacaran Pacaran itu Dipilih bersama emosi Kita cocok loh Sama-sama terluka Sama papa Kamu Tidak merasakan hati bapak ya Kalau saya juga Saya juga Tidak merasakan hati bapak Lalu wanitanya Merasakan Pria Seperti Jadi bapak dia Lalu prianya Merasa Wanita ini Bisa terima dia Padahal wanita ini Butuh Diisi emosinya Suatu ketika Sudara Ketika mereka menikah Wanita ini Pria ini Akan merasa lelah Karena selalu dituntut Untuk mengisi emosi dia Lalu kebetulan Ada pria lain Yang lewat depan wanita itu Atau bekas temannya Tiba-tiba Atau orang kerja Di kantornya Tiba-tiba orang ini Sangat mengerti dia Lebih mengerti Daripada suaminya Lah iyalah Kan suaminya tiap hari Di rumah Ngisi emosi dia Akhirnya lelah Orang baru ini Sangat pengertian Akhirnya Oh saya salah pilih jodoh ini Ternyata orang ini Lebih baik dari suami saya Dan terjadilah Berselingkuhan Tapi Kalau kursif Dipilih berdasarkan visi Berdasarkan nilai Waktu saya Kasih contoh Untuk hidup saya Waktu saya ketemu Istri saya sekarang Waktu itu Hanya sahabat Saudara Saudara Teman dekat Saya seneng sekali Datang ke rumahnya Kenapa saudara ya Seneng saya melayani bersama Di cell group Kenapa saudara Karena kalau ngomong Itu cocok banget Ya tentang visi Tentang panggilan Tentang pelayanan Ya Karena saya dari dulu Punya hati Yang mau dipakai Supaya gembal Dan dia mengerti itu Nah kalau kami ngomong Sudah soal visi Soal nilai Soal rohani Selalu cocok Jadi saudara Kita tuh menikah Untuk mencapai tujuan Bukan untuk ngisi Kekosongan Hati kita Nah Tapi bagaimana pak Dengan hati saya Ketika kita menikah Untuk mencapai visi Dan tujuan bersama Justru Hati kita Kalau masih ada bagian luka Itu terisi dengan Sendirinya Karena kita berjalan Menuju kepada tujuan Jadi kami berdua Selalu ada sesuatu Yang bisa kami ngobrolkan Bersama Karena dari awal Tidak dipilih Berdasarkan emosi Sehingga Ketika kami Tidak cocok Satu sama lain Masalahnya Jauh lebih berkurang Dibandingkan pasangan yang lain Kenapa Karena pernikahan kami Dibangun bukan Dasarnya Bukan Wah temenin dia Bukan saudara Tapi dasarnya adalah Untuk melayani bersama-sama Memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami Itulah courtship Saudara Cara pemilihannya Sudah berbeda Kemudian courtship itu Saudara Beda dengan pacaran Ada courtship itu Under authority Dibawah otoritas Siapa otoritas Dalam hidup kita Orang tua kita Gembala kita Pacaran tidak Dibawah otoritas Bisa-bisa Orang tua saudara Tidak tahu Sudah pacaran Sama siapa Kenapa perlu Dibawah otoritas Supaya terlindungi Dan supaya Transparan Terbuka Nah saudara Orang kalau pacaran Udah siap belum Dia jalani courtship Gampang caranya Suruhnya datang ke otoritas Dan lapor Dan lapor ke orang tua Beda berikutnya Saudara Pacaran itu eksklusif Memang karena tujuannya egois Seperti saya ngomong tadi Tujuannya itu Isi perasaan Jadi berdua Aja terus Ya Datang ke gereja Berdua Pulang berdua Yang satu sakit Satu gak datang Katanya Sebagikan Sepasang merpati Iya sekarang Sebelum nikah Nanti coba Kalau udah nikah Lihat Ya Nah Itu jangan pikir itu baik loh Sudah itu jelek loh Datang ke gereja Harus berdua Satu gak ke gereja Satu juga gak ke gereja Dan nanti kalau udah menikah Satu lemah Siapa yang kuatin Saya sama istri saya Gak begitu Saudara Kami tahu Pertobatan kami Perubahan hidup kami Sepenuhnya bergantung Karena Tuhan Telah melawat hidup kami Jadi Saudara Akibatnya ketika saya lemah Istri saya kuatkan Ketika istri saya lemah Saya kuatkan Dan ketika kami ribut Saudara gak pernah bilang Kita gak mau Melayani lagi ya Kita gak mau lagi ke gereja Saya gak mau ke gereja lagi Sama kamu Saya biar kamu rasakan Gak ada begitu Saudara Kenapa Saudara Karena ketika kita datang Kepada Tuhan Kita tahu kita lakukan Itu Tuhan Kita punya tujuan Saudara Jadi jangan pikir Saudara Kalau Saudara ke gereja Satu gak datang Yang lain juga gak datang Itu baik Itu lemah Itu ketergantungan Yang tidak sehat Amin Saudara Bayangin Saudara Kalau ke gereja Misalnya di gereja kita Ada Sepuluh wanita Sepuluh pria Lalu lima diantaranya Super pasangan Setiap minggu datang ke gereja Duduknya lima-lima pasang Setiap minggu Lima pasang Ngumpul berdua Aja ngobrol Bagaimana kita bisa Menjangkau jiwa yang terhilang Saudara Saudara coba Bayangin lihat Enak gak? Enak Nah Saudara Itulah Pacaran Tapi kalau Pembangun hubungan pranikah Itu tidak Eksklusif Melainkan inklusif Nanti saya akan jelaskan Sebabnya Mengapa kita perlu Inklusif Ya Nah sekarang pertanyaan kita Pak gimana dong caranya Saudara lihat dua gambar itu Yang satu Itu adalah Channel internet Untuk mencari jodoh Ya Dating today Itu bahaya Saudara Jangan percaya itu Sudara tidak bisa Kenal seseorang Dari internet Begitu ketemu Langsung jatuh cinta Ya Yang dibawa gambarnya Jangan salah saudara ya One girl is boy Who is that? Ya salah satu itu Bukan Bukan wanita Jadi jangan beli kucing Dalam karung Wah saya cinta sama dia Pada pandangan pertama Kalau sudah jatuh cinta Pada pandangan pertama Jangan langsung ungkapkan Pandanglah Kedua Dan ketiga Dan keempat Dan kelima kalinya Keluarlah dari goa Dan lihatlah lebih luas Maka kuncinya Saudara Harus inklusif Dunia belum milik Anda berdua Jadi bagaimana caranya Menemukan pasangan Ini cara yang sehat Saudara Ya Cinta yang baik Cinta yang sehat Itu harus bertumbuh Dari persahabatan Ada amin Saudara Pertama kita kenalan Persahabatan Jangan buru-buru Saudara ya Bersahabat dulu Nanti saudara akan kenal dia Kemudian pelayanan bersama Kemudian pelayanan bersama Itu paling sehat Melayani bersama Kenapa melayani bersama Itu baik saudara Karena waktu kita pelayanan Kita bisa lihat sifat asli Di orang itu Dan kita bisa lihat tujuan dia Kita bisa lihat nilai hidup dia Kita bisa lihat visi hidup dia Nilai adalah bagaimana Sudut pandang orang itu Bagaimana cara dia berkomunikasi Bagaimana dia Menyembah Tuhan Bagaimana Tuhan dalam hidup dia Bagaimana cara dia Memperlakukan orang lain Bagaimana dia Mengatur keuangannya Bagaimana dia Cara menjaga hatinya Itu semua adalah nilai Sudara Waktu kita punya sebuah proyek Bersama Contohnya ya Kita bikin acara natal bersama Kita berdua bikin acara natal bersama Rame-rame ya Ketika dalam proyek itu Sudara bisa temukan Wah siapa nih yang males nih Kelihatan semua sudara ya Siapa nih yang gak kerja Cuma perintah doang Kelihatan semua sudara ya Lalu siapa yang paling cocok Sama saya Siapa yang nirainya sama dengan saya Prinsipnya sama dengan saya Ya Bagaimana sudut pandang bisa beda Nilainya sama Contoh Contoh ya Saya Menurut pendapat saya Si A itu belum lahir baru Menurut pendapat istri saya Si A itu sudah lahir baru Itu sudut pandang Tapi nilai adalah Kami sama-sama percaya bahwa Orang yang melayani Tuhan Adalah orang yang harus sudah lahir baru Itu nilai Tau bedanya ya Nah ketika kita lainin bersama Kita mulai tahu nilainya Dan ketika itulah sudara Kita bisa mulai membangun hubungan Yang lebih dalam Wah ini kita visi dan nilainya sama Ini dari sahabat Tumbuh Ada mulai tumbuh rasa suka Rasa berbeda dari sahabat-sahabat yang lain Rasa suka Lalu kita masuk ke dalam Hubungan yang namanya Kita korsip pranikah sudara Dan setelah kita korsip sudara ya Kita matangkan semuanya ya Ternyata kita memang merasa Kita bisa berjalan bersama Untuk waktu yang lama Sudara itu sampai akhir hidup kita ya Maka kita sudah siap Untuk masuk ke dalam Pernikahan yang kudus Dan diberkati Sehingga siap dilepaskan Untuk menjadi Keluarga yang baru Itu perjalanannya sudara ya Nah itu sudara ya Harus dari persahabatan Jangan ketemu langsung cinta Gitu ya sudara ya Berbahaya banget gitu ya Aduh aku jatuh cinta ya Cintanya jatuh Hatiku jatuh Plung gitu ya Diangkat lagi aja sudara Sipun ke dalam Amin Jangan buru-buru sudara Ingat-ingat sudara Ini buat kebaikan sudara Ada amin sudara ya Jadi dari situ Hubungan kita korsip Kedang pernikahan Kemudian dilepaskan Jadi keluarga baru Nah saya kasih sudara Sekarang prinsip Bagaimana memilih pasangan yang baik ya Itu perjalanannya Bagaimana memilih pasangan ya Tadi kita sudah bilang sudara ya Jangan langsung sudara pilih Dari internet misalnya ya Nah kadang-kadang bukan dari internet Kadang-kadang kita ketemu orang Langsung suka gitu ya Baru kena sehari Tiba-tiba dia bilang Eh lu mau gak sih sama gue pacaran Oh saya mau gitu ya Tiba-tiba begitu aja Tanpa ada Wujud Amin Sudara gak tahu Sudara gak tahu ya Orang itu seperti apa Sebenarnya ya So sudara Tadi saya sudah bilang Bagaimana caranya Pertama sudara harus Memang persahabatan Di antara orang banyak Ya Kenapa di antara orang banyak Supaya sudara Tidak beli kucing Dalam karung Ya Ketika orang Ada di antara Teman-temannya Sudara Kita bisa melihat Sifat aslinya Ya Bagaimana caranya Mengenal karakter asli Seseorang Nomor satu Lihat latar belakang Keluarganya Ya Bagaimanapun sudara Cara ayah kita Ibu kita Memperlakukan kita Akan mempengaruhi kita Ya Nah ini tentu sudara Kita akan bisa bicara Lebih dalam nanti Di dalam courtship ya Tapi yang paling penting Sudara adalah Pergi rame-rame Ya Bagaimana kena seseorang Pergi rame-rame Ya Lihat bagaimana Dia bergaul dalam komunitas Dan memperlakukan komunitasnya Oh itu aslinya Keluar sudara Ya Lihat dia kalau olahraga Tuh gimana Ya Waduh main sikat sana Sikut sini ya Itu biasanya keluar tuh sudara ya Lihat kalau dia lapar Gimana ya Apa dia kasih makan Orang lain dulu Atau dia langsung makan sendiri Cuekin Gak mau bagi-bagi Aslinya kelihatan Dalam komunitas Sudara Ya Itu sebabnya kita Gak boleh Eksklusif Coba lihat Di komunitasnya Dekat sama siapa Jangan-jangan dia Lebih deket sama orang dunia Daripada orang gereja Something is wrong Amin Pertama sudara harus tahu Karena pernikahan Ada perjalanan panjang Dan seumur hidup 2 Korintus 6 Ayat 14 Mengatakan Janganlah kamu merupakan Pasangan yang tidak seimbang Dengan orang-orang Yang tidak percaya Kunci kata yang kita Mau pakai sekarang adalah Pasangan yang seimbang Jadi sudara Bukan saja Tidak boleh menikah Dengan orang yang Tidak percaya Jelas banget ya Itu ngomong ya Tidak percaya disini Bukanlah orang non-Kristen Saja Tetapi juga Termasuk orang-orang Kristen yang Belum lahir baru Itu termasuk Orang-orang yang Tidak percaya Kemudian yang kata Kunci kedua Sudara jelas Kita tidak mungkin Menikah Dengan orang yang Belum di dalam Tuhan Belum percaya Belum lahir baru Kemudian yang kedua Sudara adalah Pasangan yang seimbang Sudara perhatikan Baik-baik ya Pernikahan Adalah Untuk jalan bersama Bukan untuk Mengobati bersama Sudara lihat gak Itu di TV itu Ada sepasang lembu Lagi dipakai Itu balapan ya Lembunya rari ya Untuk menarik orangnya ya Supaya bisa menang ya Itu adalah gambaran Pasangan yang seimbang Itu loh Maksudnya Tuhan Di Alkitab Sudara Baikin sudara Kalau lembu itu Satunya besar Satunya kecil Apalagi kalau Satunya lembu Satunya kuda Sudah pasti gak akan Bisa mencapai tujuan mereka Dan mereka Begapa harmonisnya Lari bersama Ukuran badannya sama Sudara ya Dan kekuatannya sama Pasti Pasti di belakang Orang memakai Lembu itu Memilih lembu yang seimbang Bukan Karena kalau Satunya terluka Satu tidak seimbang Akan menghalangi Yang lainnya Untuk lari bersama Jadi ini penting banget Sudara Pernikahan adalah Jalan Pernikahan adalah Untuk kita Jalan bersama Bukan mengobati Satu sama lain Pernikahan Dengan apa yang saya percaya Sudara What are you doing Lagi ngapain Sudara Ya Saya menikah Sudara Halo Sudara Maukah Sudara follow up Orang sumur hidup Pikir yang baik-baik Maukah Sudara Nginjilin Orang sumur hidup No Kenapa Kenapa Tidak cari pasangan Yang sudah bertobat Lahir baru Dan kenal Tuhan Dan punya nilai Dan punya visi Yuk kita jalan Sama-sama Dan Saya pikir Masuk akal Tidak logik banget Sudah menikah Sama dia Yang belum kenal Tuhan Sudah percaya Saya bisa nginjilin dia Kalau dia Tidak bertobat Berarti sumur hidup Tugas saya harus Nginjilin dia Sampai dia bertobat Kan Baru saya bisa Menuhi panggilan hidup saya Kan Karena sudara Jadi pasangan yang seimbang Bukan Betul gak Sudara Sudah tahu dari awal Tidak seimbang Waktu Sudara membangun hubungan Ini dia sudah Bikin sudara Nangis Bikin sudara sedih Jangan jalan bersama Sudah tahu Sudah gak bisa jalan bersama Sudara Jangan lakukan itu Kenapa sudara Kalau kita membangun Bukan pacaran Kalau kita membangun Hubungan Corsif Itu adalah hubungan Penuh suka cita Cerita Pelayanan kita Cerita panggilan hidup kita Mungkin juga sudah Ada yang dipanggil Dalam dunia bisnis Pasang Talon pasangan sudara Juga ngerti bisnis Harus seimbang Sudara Jadi itu penting banget Sudara harus ingat Amin sudara Pernikahan Adalah Supaya kita bisa Masuk ke level Hidup yang berikutnya Dimana dua orang Lebih baik daripada Seorang diri Kata Alkitab Bukan yang satunya Narik satu yang Turun gitu loh Ngedrown Ngedrick dia down Bukan itu Tujuan pernikahan Kalau sudah seperti itu Mantesan Sudah banyak orang Di dunia ini Menikahannya Tidak berbahagia Dan sulit Kenapa sudara Karena yang satu Menarik yang lain Amin sudara So ini dia sudah Cara umum Untuk memilih jodoh Nomor satu Harus takut akan Tuhan Amin Sudah pasti Harus lahir baru Sudara pikir Yang jernih Kalau pasang sudara Belum lahir baru Nanti didik anaknya Gimana Nanti kerja cari nafkahnya Gimana Nanti kalau dia mau sembahyang Ke kuil Kamu temenin gak Anak kamu Percaya Tuhan Atau gak Bahkan dia orang Kristen KTP Jangan Sudara Nanti dia Mawa anak-anak kamu Kedalam Tuhan Atau dia akan Pemkaru anak kamu Jauh dari Tuhan Sekali lagi Menikah Bukan untuk mencari beban Menikah Untuk membebaskan kita Untuk kita bisa berjalan Lebih kencang Lebih baik Masuk level berikutnya Dalam Tuhan Amin Kalau sudara sudah Lahir baru Dan sudah berjalan Kekudusan Sudah pasti Pastor akan berkati sudara Tapi sudara harus tahu Kita mengatakan bahwa Pasangan yang seimbang Yang tahu pasangan seimbang itu Tidak Pastor yang kasih input Tapi sudara sendiri Harus tahu itu Ya Apa itu pasangan seimbang Visinya Tujuan hidupnya sama Nilainya sama Ya Waktu saya muda Sudara Saya suka melayani Sudara Dan saya melayani Sudara ya Sudah 20 tahun Sudara ya Jakarta serang 80 km Baik kalau istri saya Tidak mendukung Sudara ya Kami melayani Sudara Sejak anak kami Masih kecil Semua Kami gendong Kami bawa Untuk pergi melayani Ini fotonya Ini fotonya Ini fotonya sudara ya Waktu kami melayani Kami gendong Justin Sudara Nilainya sama Ketika saya putusnya Anak saya untuk Homeschool Nilainya sama Istri saya katanya Ragu-ragu tentang Homeschool Kemudian Dia datang Dia dengerin Dia bilang Iya betul Saya setuju Sama kamu Apa itu sudara Kapasitasnya sama Kemampuan Daya nalarnya Sama Seimbang gitu loh Sudara Ya Ya emosinya Seimbang sudara ya Nah Itu nilai-nilai itu penting Bagaimana dengan budaya Kalau sudara bisa Budayanya berbeda Sudara bisa menerima Dan dua-duanya bisa Adatasi Itu gak masalah Oke Tapi kalau sudara gak bisa Jangan dipaksa Sudara Emosinya Harus sehat Dua-duanya Sepadan lah Sudara Amin Kemudian apa Sudara secara umum Memilih jodoh Harus ada persetujuan Orang tua jasmani Dan orang tua rohani Ya Begini Saya jelaskan baik-baik Karena disini ada orang tua Yang belum lahir baru Kalau orang tua sudara Belum lahir baru Dan dia maksa Sudara menikah Dengan orang yang belum percaya Sepi dulu Saya dianjurkan Untuk menikah Dengan orang yang tidak percaya Sudara jangan setuju Kenapa Karena melanggar firman Tuhan Tapi sebaliknya Ketika sudara Mendapatkan orang yang Sudah percaya Sudara harus Mendapatkan persetujuan Orang tua Sudara Kenapa Sudah karena Orang tua adalah Otoritas pertama Yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Saya sudah lihat Kesaksian berkali-kali Sudara ya Saya melihat sendiri ya Bagaimana sudara Sekalipun orang tua Belum kenal Tuhan pun Mereka itu Entah gimana Mereka kalau Soal pasangan Hidup anaknya Mereka itu sangat Jelas Sangat Sangat sensitif Sudara Dan Apa yang mereka Lakukan itu benar Karena saya percaya Bahwa ini adalah Karena berkat Untuk pernikahan Datangnya dari orang tua Dan bukan hanya Dari pester Ya Jadi sudara Harus persetujuan Orang tua Dan tentunya Bukan Hanya Orang tua setuju Tapi juga Orang tua rohani Sudara setuju Artinya Maksudnya disini adalah Orang tua rohani Atau pester Sudara Atau pemimpin Rohani Sudara Itu tahu Bahwa orang tersebut Sudah lahir baru Berikutnya Penting sekali Harus cinta Amin Jangan karena kasihan Ada orang menikah Karena kasihan Saya kasihan Sama pengemis Di pinggir jalan Terus sudah nikah sama dia Nah beda Antara kasihan Dan menikah Oke Ya Sudara Karena sudara cinta Sudara kepengen banget Hidup sama dia Sudara menikmati Waktu berdua Amin Ya Kemudian Sudah bekerja Dan bisa menghasilkan Nafkah Ini penting Kenapa sudara Supaya jangan main-main Masih SMP Sudah pacaran Masih SMA Sudah Berduaan Itu berbahaya Banget Sudah bisa bekerja Menghasilkan nafkah Artinya Artinya apa Sudara bisa Komitmen Amin Sudara Ya Jangan bilang Nanti kita nikah Gampang Yang penting Makan batu juga Gak apa-apa Batu juga Mesti bayar Sekarang Ya Paling gak udah Menghasilkan nafkah Nah Perhatikan Sudara Baik-baik Saya tidak pernah Bilang Sudara baru Boleh menikah Kalau sudara Sudara sudah Kaya Atau sudah Punya uang Banyak Sekian Itu relatif Sudara Pada Pada intinya Sudara Ketika orang Menikah Berdua lebih baik Daripada seorang Diri Dan Tuhan Memberkati Keuangan Mereka Itu pengalaman Kami Sudara Yang penting Sudara Pasang yang seimbang Yang mau Bekerja Sudara Sudara Mau bekerja Ya Punya Penghasilan Ya Yang laki Terutama yang laki-laki Rajin bekerja Punya kreativitas Mau memimpin Ya Punya penghasilan Cukup Waktu menikah Sudara Baru cukup Pas-pasan Gak apa-apa Sudara Yang penting Dia mau Bekerja Ya Karena kalau orang Kaya sekalipun Kalau dia gak mau Bekerja Habis kekayaannya Sudara Yang terakhir Ini juga Sangat penting Terlibat Dalam komunitas Dan gereja Atau gereja Orang yang percaya Kenapa Sudara Tadi yang saya bilang Supaya dia tidak Eksklusif Supaya sudah bisa Benar-benar Mengenal dia Kenapa Sudara Percaya sama saya Setelah sudara Menikah Sudara tidak Tiap hari Membicarakan How much I love you How much you love me Sudara akan perlu Bicara punya visi Dan sudara punya Perlu teman-teman Dalam gereja Sudara Karena itulah Hidup yang real Sudara Itu sebabnya Sudara Ini syaratnya Sudara Takut akan Tuhan Pasangan seimbang Harus ada persetujuan Orang tua rohani Orang tua jasmani Harus cinta Sudah bekerja Bisa menghasilkan nafkah Terlibat dalam komunitas gereja Itu umum Sudara Nah saya sekarang Akan bicara Mengenai Bagaimana seorang wanita Memilih seorang laki-laki Mari kita baca Firman Tuhan Di dalam Efesos 5 Ad 22 Dikatakan Hai istri Tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Karena suami adalah Kepala istri Sama Sipi Kristus Yang adalah Kepala jemaat Dialah yang Menyalahkan tubuh Karena itu Sebagaimana jemaat Tunduk kepada Kristus Demikian juga Istri Kepada suami Dalam segala sesuatu Nah saya mau Share sama sudara Ini luar biasa Ya Firman Tuhan Dimulai dari yang wanita Dulu Karena kita Tidak bicara Pasangan suami Istri disini Kita bicara Mengenai Bagaimana Membangun korsif Kita bicara Dulu kepada Para wanita Dulu Bagaimana Cara memilih pria Kenapa Saudara Karena Kalau saudara Memilih yang Salah Saudara Akan lebih Menderita Kenapa Saudara Karena Saudara Harus Tunduk Di bawah Puntunan Pria Itu Seumur hidup Itu sebabnya Saudari-saudari Kekasih dalam Tuhan Bukan Saudari Yang mengejar Pria Harus Pria Yang mengejar Saudari Kenapa Karena Pria Pengambil Inisiatif Dan tanggung jawab Yang lebih besar Terus Pester Tapi Saya suka Sama dia Gimana Ya Tabur Persona Tabur Jebakan Tapi Saudara Tidak boleh Kejar Langsung Tabur Tidak Bagus Tabur Persona Bukan Saudara Datang Pria Yang bilang I love you Jangan Saudara Karena Pria Adalah Pemimpin Pria Adalah Pengambil Inisiatif Saudara Tidak Mau Saudara Menikah Sama Pria Lalu Seumur Hidup Saudari Yang Mengambil Keputusan Saudari Yang Mimpin Saudara Tanya Sama Yang Laki-laki Sayang Mau Makan Dimana Laki-laki Yang Terserah Anak Kita Mau Sekolah Dimana Terserah Akhirnya Saudari Yang Narik-narik Anak Dan Suami Ke Gereja Padahal Dia Pemimpin Sengah Mati Saudara Saudari Sengah Mati Saudari Dan Kemudian Saudari Yang Bekerja Suaminya Diam Di Rumah Sudara Kamu Derita Karena Itu Saudari Yang Lebih Sulit Sudara Kalau Pria Itu Beda Pria Bekerja Suami Di Rumah Tidak Ada Masalah Karena Dia Pemimpin Dia Melindungi Istrinya Dan Keluarganya Laki-laki Cipta Untuk Fight Terutama Di Luar Perwanita Untuk Menolong Laki-laki Untuk Fight Ngerti Nggak Berbeda Fungsinya So Saudari Yang Perempuan Ketika Saudara Membangun Kursip Saudara Harus Cerita Sama Pastor Because Pastor Pasti Akan Melindungi Saudara Dan I Want To Make Sure Bahwa Sudah Dapat Laki-laki Yang Tidak Menyakiti Saudara Tidak Melukai Saudara So It's all For Your Good So Saudara Jadi Saudari Kini Saudari Kita Lihat Alkitab How to Choose a Man Di Kejadian Dikatakan Tuhan Allah Berfirman Tidak Baik Kalau Manusia Itu Seorang Diri Saja Aku Akan Menjadikan Penolong Baginya Yang Sepadan Dengan Dia Wow Dengar Baik-baik Saudara Saudari Yang Kekasih Dalam Tuhan Pernikahan Adalah Kehendak Dan Rencana Allah Amin Hanya Beberapa Orang Seperti Rasul Paulus Karena Panggilannya Yang Sangat Spesial Dia Memilih Sendiri Untuk Tidak Menikah Tetapi Kebanyakan Umumnya Dari Kita Menikah Dan Pernikahan Adalah Rencana Allah Karena Itu Dalam Kita Memilih Calon Pasangan Hidup Kita Harus Berani Dan Mau Menyerahkan Dan Tunduk Kepada Prinsip Prinsip Dalam Kerajaan Allah Kenapa Saudara Karena Itu Untuk Kembaikan Kita Sendiri Sejak Manusia Jatuh Kedam Dosa Yang Dihancurkan Pertama Ada Pernikahan Hubungan Adam Dan Hawa Jadi Saudara Kebanyakan Dari Kita Saudara Orang Tua Kita Tidak Pernah Ngajarin Bagaimana Cara Membangun Korsip Tidak Pernah Pernikahan Hanya Dan Harus Antara Seorang Wanita Dengan Seorang Pria Atau Seorang Pria Dengan Seorang Wanita Karena Itu Desain Allah Dari Semula Secara Fisik Saja Sudah Jelas Didesain Seperti Itu Jadi Saudara Saudara Lihat Jangan Khawatir Mengenai Pasangan Hidup Kalau Saudara Lakukan Prinsip Ini Serahkan Sama Tuhan 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 Membawa Saudara Menemukannya Setelah Tuhan Berfirman Tidak Baik Kalau Manusia Seorang Diri Saja Apa Yang Dilakukan Tuhan Tidak Membawa Pasangannya Apa Yang Tuhan Lakukan Lalu Tuhan Allah Membentuk Dari Tanah Segala Binatang Hutan Dan Segala Burung Di udara Dibawah Nyalah Semuanya Itu Kepada Manusia Untuk Melihat Bagaimana Ia Menamainya Dan Seperti Apa Nama Yang Diberikan Manusia Itu Kepada Tiap Makhluk Demikianlah Nama Makhluk Itu Manusia Manusia Itu Memberi Nama Kepada Segala Ternak Kepada Burung Burung Di udara Kepada Segala Binatang Di hutan Tetapi Bagi Dirinya Sendiri Ia Tidak Menjumpai Penolong Yang Sepadan Dengan Dia Perhatikan Bagaimana Cara Memilih Seorang Pria Satu Dia Punya Visi Dan Panggilan Adam Memberi Nama Setelah Tuhan Menciptakan Semua Hewan Dan Terakhir Tuhan Menciptakan Adam Sebelum Ada Hawa Tuhan Membawa Hewan Itu Kepada Adam Dan Suruh Adam Kasih Mereka Nama Adam Melihat Binatang Ini Kemudian Adam Mengasih Nama Dan Memberi Karakter Nama Itu Melambang Karakter Dan Karakter Bapak Binatang Itu Adam Itu Punya Visi Saudara Dia Punya Kerjaan Dia Nggak Nganggur Jangan Cari Pria Nganggur Di Pinggir Jalan Jangan Cari Pria Nggak Tahu Hidupnya Mau Ngapain Jangan Mencari Rakyat Tidak Stabil Emosinya Bagaimana Dia Bisa Memimpin Saudara Ada Amin Lalu Tuhan Allah Membuat Manusia Itu Yaitu Adam Saudara Tidur Nyenyak Ketika Tidur Tuhan Mengambil Salah Satu Rusuk Daripadanya Menutup Tempat Itu Dengan Daging Pria Ini Saudara Cirinya Saudara Dia Takut Akan Tuhan Dia Bisa Dipercaya Dia Berserah Sama Tuhan Walaupun Dia Belum Temukan Penolong Seperti Dia Tidak Bingung Dia Bisa Tidur Nyenyak Dia Percaya Sama Tuhan Dan Sewaktu Dia Beristirah Dalam Tuhan Dia Mencari Hadirat Tuhan Maka Dari Rusuk Yang Diambil Tuhan Allah Itu Dari Manusia Itu Dibangun Seorang Perempuan Lalu Dibawanya Kepada Manusia Itu Manusia Itu Atau Adam Atau Laki Laki Itu Berkata Inilah Dia Tulang Dari Tulangku Daging Dari Dagingku Apa Artinya Sudara Artinya Pas Banget Match Bahasa Caya Kang Kang How Pas Sepadan Amin Sudara Sepadan Amin Sudara Hawa Bicara Apa Sudara Hawa Gak Ngomong Apa Apa Sudara Kenapa Sudara Carilah Laki Laki Yang Menjadi Inisiatif Amin Sebab Itu Seorang Laki 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 Yang Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Menjadi Satu Daging Mereka Keduanya Teranjang Manusia Dan Istrinya Itu Tetapi Mereka Tidak Merasa Malu Kenapa Sudara Apa Maksud Disini Pria Itu Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Dia Bisa Memimpin Keluarga Barunya Itu Syaratnya Sudara Apakah Di Dalam Laki Laki Itu Dia Punya Visi Dan Panggilan Apakah Dia Takut Akan Tuhan Dan Bisa Dipercaya Apakah Dia Menibukan Rasa Aman Atau Justru Galau Apakah Sudah Bisa Tuduk Dan Menghormati Dia Istri Saya Menyampaikan Bagaimana Car Dia Memilih Calon Pasangan Hidup Ya Jadi Masalah Pasangan Hidup Adalah Masalah Yang Paling Bikin Anak-anak Muda Galau Ya Dan Untuk Masuk Kedalam Jenjang Pernikahan Penting Sekali Untuk Kami Mengajarkan Kepada Anak-anak Muda Bagaimana Caranya Untuk Punya Relationship Yang Sehat Ya Yang Menjaga Kekudusan Dan Sesuai Dengan Firman Tuhan Saudara-saudara Bisa Lihat Secara Emosional Secara Cara Berpikir Ya Kemudian Lordship Juga Penting Ya Untuk Mengetahui Apakah Saudara Siap Untuk Masuk Dalam Sebuah Pernikahan Seperti Yang tadi Pas Stefanus Bilang Kita Nggak Percaya Sama Pacaran Karena Pacaran Itu Tidak Ada Keseriusan Dalamnya Ya Tapi Courtship Itu Ada Keseriusan Artinya Ada Keseriusan Adalah Kalau Dua-duanya Itu Kalau Dua-duanya Itu Tidak Coba Coba Ada Tanggung jawab Untuk Saring Menjaga Dan Belajar Untuk Put away Ego Jadi Ada Tujuannya Dan Tadi Pas Stefanus Bilang Ada Covering Bagaimana Saya Memilih Asep Tentunya Pasangan Hidup Saya Yang Pertama Saya Menyadari Bahwa Saya Sudah Lahir Baru Ya Dan Saya Juga Punya Calling Jadi Kalau Misalnya Mau Dibikin Lingkaran Itu Rasanya Makin Lama Grup Atau Scoop Orang-orang Yang bakal Menjadi Suami Saya Makin Kecil Karena Bukan Cuman Orang Kristen Tapi Orang Yang Sudah Lahir Baru Setelah Itu Saya Juga Sungguh Sungguh Dan Punya Calling Jadi Rasanya Aduh Tuhan Saya Gampang Menikah Dengan Sembarangan Pria Tapi Mau Yang Bener-bener Cinta Tuhan Dan Dia Punya Calling Saya Menemani Dan Menolong Orang Tersebut Kemudian Saya Berdoa Sama Tuhan Gitu And Because I Have That Saya Punya Trust Isu Waktu Itu Sama Pria Dan Saya Minta Sama Tuhan Bahwa Pria Itu Harus Cinta Sama Saya Harus Bener-bener Mengasih Saya Dia Harus Cinta Tuhan Dia Harus Bener-bener Mengasih Saya Selain Dia Punya Calling Kemudian Waktu Pas Dateng Dalam Persekutuan Anak-anak Cirebon Yang Ada Di Rumah Saya Saya Melihat Bahwa Ini Orang Beda Saya Ngelihat Saya Bisa Percaya Sama Dia Dan Saya Bisa Ngelihat Ada Tangan Tuhan Upon This Man Ya Tadinya Masih Pure Aja Sih Ya Karena Kan Masih Koko Dan Saya Rasa Sebaiknya Begitu Kita Tidak Langsung Mulai Yang Tadi Pas Yang bilang Langsung Ya Karena Karena Seseorang Tebar Pesona Kemudian Kita Tertarik Sama Dia Tapi Karena Kita Melihat Ada Sesuatu Yang Berbeda Dalam Orang Itu Dan Saya Bisa Nunduk Sama Pak Stefanus Setiap Kali Dia Sharing Setiap Kali Kita Tukar Pikiran Kalau Ngomong Soal Pelayanan Itu Nyambung Ya Sekalipun Kami Sangat Berbeda Karakter Beda Latar Belakang Juga Beda Banyak Hal Beda Bedanya Banyak Banyak Bedanya Tapi Kalau Bicara Mengenai Tuhan Wah Kita Nyambung Kemana Mana Dan Waktu Kita Bicara Mengenai Kerinduan Kita Juga Itu Juga Bisa Saling Saling Isi Jadi Rasanya Enak Banget Gitu Kalau Ngobrol Soal Pelayanan So We have The same Passion Untuk Kerajaan Tuhan Dan Keseriusannya Pasep Terlihat Waktu Pasep Juga Datang Ke Pastor Dia Kemudian Pasep Juga Ngomong Ke Saya Kemudian Juga Bagaimana Pasep Tidak Setuju Dengan Namanya Pacaran Tapi Kita Langsung Courtship Istilahnya Kita Ada Keseriusan Bahwa Kamu Itu Calon Istri Saya Kata Pasep Jadi Saya Melihat Ada Tanggung Jawab Untuk Saling Menjaga Dan Yang Gak Ada Arah Coba Coba Bukan Coba Coba Lagi Tapi Dia Punya Komitmen Untuk Melanjutkan Hubungan Kita Ini Untuk Masuk Dalam Sebuah Pernikahan Saya Melihat Juga Kesiapan Pasep Secara Dari Lordship Itu Akan Mengaruhi Bagaimana Cara Berpikir Dia Dalam Mengambil Keputusannya Juga Kedewasaan Dia Dan Hal-hal Itu Yang Saya Pertimbangkan Jadi Memang Proses Perkenalan Kita Tidak Langsung Masuk Kurship Kami Sama-sama Dalam Pelayanan Dulu Saya Lihat Dia Saya Perhatikan Juga Dan Pokoknya Kita Tidak Langsung Masuk Ke Kurship Kita Masuk Dari Pelayanan Dari Situ Kita Bisa Mengenal Satu Dengan Yang Lain Saya Rasa Sebagai Wanita Memang Jangan Buru-buru Untuk Langsung Bilang Iya Kepada Seorang Pria Kita Mempastikan Dia Serius Sebagai Seorang This is my Prinsip Sebagai Seorang Wanita Dulu Kalau Misalkan Ada cowok Suka Sama Kita Ya Biasa Aja Itu Nggak Usah Biasa Aja Artinya Biasa Aja Artinya Iya Nggak Usah Kayak Biasa Aja Tetap Bersahabat Aja Gitu Biasa Aja Tetap Pelayanan Tetap Tetap Ngobrol Ya Gitu Ya Biasa Aja Gitu Gitu Aman Aja Si Tenang Aja Si Ya Kalau Misalkan Kita Nggak Suka Dan Jangan Terlalu Kasih Harapan Yang Pasti Ya Gitu Jangan Terlalu Dekat Sama Dia Nanti PHP Istilahnya Anak Muda Sekarang Ya Kalau Zaman Saya itu Bilangan Nanti Dia GR Jadi Kita Mesti Bisa Jaga Kita Sendiri Gitu Kalau Buat Saya Saya Sih Nggak I Aku Tau Bahwa I Am A Woman For One Man In The Future Jadi Saya Mau Berikan Yang Terbaik Buat Salon Saya I I Think Pasti Trust Me Saya Nggak Suka Jalan Berdua Sama Cowok Untuk Menjaga Supaya Nggak Terjadi Kesalah Pahaman Sebenarnya Gitu Ya Kalau Pergi Berdua Nanti Menimbulkan Chinlock Ya Sep Kalau Menurut Saya Kalau Kamu Suka Seorang Pria Dan Dia Tidak Ngejar Kamu You Pray Ya You Don't Put Hope Too Much Nggak Terlalu Berharap Banget Juga Sebenarnya Kalau Misalkan Dia Nggak Menunjukkan Tanda Tanda Apa Apa Ya Tapi Ya You Pray Aja Karena At The End Yang Menjadi Daya Tarik Seorang Wanita Mestinya Ya More Than The Beauty Outside Itu Inner Beauty Mestinya Begitu Kalau Cowoknya Bener Dia Nggak Fokus Cuma Sama Apa Yang Di Luar Aja Gitu Kalau Ada cowok Ngotot Ngejar Kamu Terus Kamu Nggak Suka Ya Kamu Mesti Ada Dalam Sebuah Komunitas Yang Protect Kamu Gitu Atau Ada You can Tell To Your Authority Ya Gitu Maksudnya Misalnya Ada Orang Belum Bertobat Yang Kejir Kamu Dan Itu Sangat Annoying Buat Kamu Ya Komunitasnya Bantu Ya Komunitas Bantu Your Authority Also Will Help You And Take Care Of You Ya Intinya Jangan Terlalu Buru Buru Ya Saya Perhatikan Sekarang Itu Kalau Misalkan Anak Muda Udah Kepingin Punya Pacar Itu Kayaknya Cepet Banget Ya Yang Penting Saya Mau And Then We Go Together Itu Gak Cukup Dengan Begitu Saja Karena Ini Perjalanan Pernikahan Saudara Harus Pikir Ini Perjalanan Yang Panjang Yang Menemani Saudara Sampai Akhir Hidup Saudara Yang Menentukan Apakah Panggilan Dalam Hidup Saudara Terjadi Yang Akan Fighting Bersama Sama Dengan Saudara Tapi Wanita Ya Saya Juga Pastikan Bahwa Saya Bisa Trust Sama Pak Step Saya Bisa Tunduk Sama Pak Step Ya I Know That I Can Really Help Him Gitu Ya Kemudian Apa Yang Saya Prinsip Saya Itu Ternyata Memang Ya Itu Yang Membuat Saya Dengan Pak Step Sekarang We Enjoy Our Life Ya Karena I Really Can Trust Him I Really Love To Support Him Setelah 25 Tahun Menikah Dengan Pak Step Kami Bukan Cuman Lewatin Suka Duka Bersama Kami Hadapin Banyak Hal Bersama Kami Saling Mengisi Ya Dan Ya Saya Menyadari Saya Kita Ini Saling Mempengaruhi Ya Pastep Mempengaruhi Saya Dan Saya Mempengaruhi Pastep Dan Komitmen Kami Berdua Dalam Mendidik Anak Itu Juga Sangat Pengaruh Dalam Membesarkan Anak Anak Jadi For me Saya Sangat Happy Kalau Anak Anak Bisa Dekat Dengan Papahnya Ya Kenapa Saya Tambah Sayang Sama 25 tahun Oke Of course Ya I I pray For my Family Of course Ya And I I have Done it Every day For my husband For my children And Tuhan Bicara banyak Sama Saya Sebagai Seorang Istri Sebagai Seorang Ibu Buat Anak Anak Dan Setelah Lewatin Semuanya Ya Tuhan Bentuk Saya Tuhan Bentuk Pastep Gitu Ya Banyak Hal Yang Indah Banyak Cerita Yang Indah Gitu Ya Saya Juga Melihat Pastep Juga Really Protect His Family Ya Fighting For His Family Dalam Dalam Banyak Hal Mendahulukan Saya Dan Keluarganya Of course Ya Jadi Itu Yang Membuat Saya Bangkit Respect Lebih Respect Sama Pastep Lebih Ya Lebih Respect Lebih Menghormati Dia Gitu Saya Mau Kita Sama-sama Punya Umur Panjang Sehat Jadi Fighting Juga Berkurang Banyak Kita Lebih Ngerti Satu Sama Yang Lain Of course Kalipun Kita Masih Terus Belajar Untuk Lebih Mengenal Satu Sama Yang Lain Pastinya Ya Kalau Kita Saling Melukai Satu Dengan Yang Lain It's Easy Banyak Sekali Suami Istri Gak Beresin Mereka Fighting Dan Sebenernya Yang Kena Pasangannya Juga Dan Nanti Yang Clean Up Dia Juga Yang Harus Bersihkan Dan Bereskan Semuanya Jadi It's Very Helpful That We Have Our Lordship In Christ Gitu Karena Holy Spirit Bisa Ajarin Kita What We Supposed To Do And To Humble Ourself Not Just Thinking About Ourself But Also To Saling Isi Satu Dengan Yang Lain Kepingin Pasangan Kita Umur Panjang Ya Saling Menjaga Jadi Sudara Bisa Lihat Tadi Bahwa Sangat Penting Buat Seorang Untuk Mencari Seorang Pria Yang Takut Akan Tuhan Buat Para Wanita Dan Firman Tuhan Mengatakan Juga Di Dalam Efesus Ya Hai Istri Tunduklah Kepada Suamimu Seperti Kepada Tuhan Karena Suami Adalah Kepala Istri Sama Kristus Sama Kepala Jemaat Dia Yang Nyalakan Tubuh Karena Itu Sebagaimana Jemaat Tunduk Kepada Kristus Demikian Istri Kepada Suami Dalam Segala Sesuatu Ini Ini Sebabnya Alasannya Sudara Ketika Kita Menyak Kusip Saya Sangat Memperhatikan Pihak Wanita Saya Pasti Membantu Mereka Pastikan Yakinkan Bahwa Mereka Bisa Tunduk Sama Pria Itu Selama Dia Belum Menikah Saya Bisa Bantu Sudara Tapi Kalau Dia Menikah Kemudian Dia Merasa Salah Wah Sudah Tidak Ketolong Ya Dia Harus Ikutin Pria Itu Kemudapun Isti saya Sangat Menolong Saya Ya Dan Tentunya Sudara Di dalam Hidup Kami Takut Tuhan Sangat Membantu Sekali Dalam Pernikahan Jadi Syarat Yang Sangat Utama Karena Bagi Seorang Pria Yang Paling Penting Dan Dia Ingin Seorang Wanita Adalah Dia Bisa Submit Dan Bisa Menghormati Dia Pria Harus Lebih Dewasa Sedikit Daripada Wanita Kenapa? Karena Dia Memimpin Jangan Cari Sekarang Kita Masuk Kebagian Para Laki Laki Bagaimana Caranya Memilih Seorang Wanita Apa Yang Alkitab Katakan Efesus Kemudian Mengatakan Hai Suami Kasihilah Istrimu Sebabat Kristus Telah Mengasih Jemaat Dan Telah Menyerahkan Dirinya Baginya Untuk Menguduskannya Sesudah Menyucikannya Dengan Memandikannya Dengan Air Dan Firman Supaya Demikian Ia Menempati Jemaat Dihadapan Dirinya Dengan Cemerlang Tanpa Cacat Alkrut Yang Serupa Itu Tetapi Supaya Jemaat Kudus Dan Tidak Bercelah Demikian Juga Suami Harus Mengasih Istrinya Seperti Tubuhnya Sendiri Siapa Yang Mengasih Istrinya Mengasih Dirinya Sendiri Ini Prinsip Sudara Buat Yang Para Pria Mencari Talon Pasangan Wanita Pertama Pastikan Dalam Hati Sudara Sudara Bisa Mengasih Dia Dengan Komitmen Dan Bukan Dengan Perasaan Halo Amin Kenapa Sudara Karena Perasaan Akan Berlalu Suatu hari Sudara Berjalan Bersama Ada Orang Nanya Sama Anak Saya Gitu Ya Papa Mama Kamu Tidak Pernah Bosan Ya Honestly Menjalani 25 Tahun Menikah Betul Ani Kita Tidak Pernah Bosan Bener Bener Tidak Selama 25 Tahun Kita Menikah Kita Tidak Pernah Bosan Ya Because We have The Kind of Adventure Together Dan juga Karena Kami Menjaga Hidup Kami Dan Nilai Takut Akan Tuhan Kami Menikmati Apa Yang Kami Tabur Ada Prinsip Tabur Tua Kita Tabur Kebenaran Kita Menikmati Buah-buahnya Kemudian Dan Salah Satu Prinsip Kami Dham Nika Adalah Kami Tidak Mau Memanipulasi Satu Sama Lain Ya Itu Yang Bikin Jadi Trust Juga Dibangun Saya Tidak Memanipulasi Busia Misalnya Kalau Kamu Tidak Lakukan Ini Saya Nanti Nanti Nggak Mau Belikan Kamu Baju Misalnya Atau Bisa Nggak Ngomong Kalau Kamu Nanti Bersikap Seperti Sama Saya Saya Nggak Mau Masak Buat Kamu Tapi Kita Ngomong Jujur Tidak Dari hati Betul Makanya Lordship Penting Banget Kita Ijinkan Tuhan Bicara Sama Kita Amin Jadi Saudara Apa Yang Saya Dari Sudara Ini Bukan Teori Realita Hidup Amin Sudara Ya Jadi Kalau istri Saya Merasa Pernikahannya Fulfilled Dengan Saya Betul Nggak Betul Nah Sudara Saya Mau Sudara Semua Mengalami Seperti Ini Amin Ya Dan Kenapa Alasannya Saya Sama Istri Saya Sudara 25 Tahun Kita Bisa Tetap Mengasihi Karena Kami Berjalan Dengan Komitmen Bukan Pakai Perasa Melulu Nanti Perasaan Itu Mengikuti Komitmen Nah Jadi Sudara Waktu Sudara Milih Calon Pastikan Sudara Bisa Mengasihi Dia Dengar Semua Baik Laki-laki Ketika Nanti Para Wanita Punya Anak Tubuhnya Akan Berubah Mungkin Sekarang Dia Tidak Gemuk Nanti Menjadi Gemuk Dan Mungkin Dia Juga Akan Menua Sudara Dan Pada Waktu Itu Mukanya Berubah Bukan Hanya Percantikan Fisiknya Kecantikan Fisiknya Akan Berubah Yang Tersisa Hanya Sudara Kecantikan Inner Di Dalam Nah Ketika Semua Itu Berubah Sudara 50 Tahun Dari Sekarang Apakah Engkau Tetap Bisa Mengasihi Dia Sama Sekarang Saya Berpikir Seperti Itu Apakah Saya Sanggup Mengasihi Dia Kenapa Sudara Karena Sudara Yang Akan Berkorban Laki-laki Pemimpin Ketika Istri Bikin Salah Siapa Yang Tuhan Salahkan Suami Karena Suami Pemimpinnya Yang Dicari Tangan Jawab Adalah Suaminya Dan Ketika Suaminya Bikin Salah Ya Pasti Suaminya Salah Tapi Ketika Istri Bikin Salah Suaminya Juga Disalahkan Jadi Pikir Jauh-jauh Para Pria Sudara Sanggup Mengasihi Dia Sanggup Menutup Semua Kelemahan Dia Yang Kedua Habisan Anda Pimpin Anda Harus Punya Kemampuan Untuk Influence Dia Memimpin Wanita Itu Yang Wanita Lebih Dominan Dari Sudara Memimpin Disini Bukan Dengan Marah Manipulasi Bukan Dengan Ancaman Itu Bukan Mimpin Halo Para Pria Dengan Baik-baik Ya Nanti Saya Nggak mau Telepon Kamu lagi Loh Nanti Saya Kalau Kamu Putusin Saya Minum Baigon Loh Kasih 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 Baik-baik 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 Banyakan Tak Kirimin Sudara Cepat Pakai Topet Sekarang Ngomong Sembarangan Itu Para Pria Belum Dewasa Emosinya Ngomong Sembarangan Itu Nggak Siap Menikah Baru Diputusin Aja Sudah Mau Minum Baik-baik Nanti Kalau Rumah Tangga Ada Masalah Bagaimana Sudara Ya Kan Jangan Itu Pria Nggak Siap Sudara Sudara Harus Pastikan Sudara Bisa Mimpin Wanita Itu Halo Amin Dengan Apa Dengan Influence Jangan Lagi Korsip Sudah Ngancem Ngancem Sudah Manipulasi Sudah Teleponnya Marah-marah That's Not Right Sudara 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 Nggak Bisa Memimpin Denger Juga Ya Para Wanita Jangan Wanita Lebih Hebat Lebih Tahu Semuanya Apalagi Lebih Tahu Alkitab Sudah Jual Alkitab Dan Sudara Harus Ada Dominan Yang Terakhir Sudara Carilah Wanita Yang Memperengkap Hidup Sudara Bukan Perongrong Wanita Yang Terus Menerus Minta Perhatian Dikejar Terus Hari Ini Kemana Sama Siapa Belum Menikah Belum Punya Hak Seperti Itu Amin Itu Sangat Mendrain Menarik Emosi Sudara Jangan Cari Pasangan Baik pria Maupun Wanita Yang Menghabisin Emosi Sudara Karena Kita Menikah Itu Enjoy Sekali lagi Setelah Temukan Semuanya Sudara Masuk Dalam Corsip Di Dalam Corsip Sudara 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 Open Sama Otoritas Tidak Boleh Exclusif Tapi Inklusif Dan Sudara Mulai Sudara Mengenal Satu Sama Lain Masih Punya Kesempatan Jangan Salah Pilih Sudara Semua Kita Ketika Kita Membang Corsip Kita Hanya Memperlihatkan Apa Yang Baik Nggak Mungkin Sudara Ketemu Orang Sikak Kigi Misalnya Tapi Sudara Sudara Berusaha Menampilkan Terbaik Dan Berusaha Menutup Kelemahan Sudara Tapi Kan Ketika Kita Menikah Keluar Justru Kelemahannya Makin Kelihatan Dan Sangat Penting Sekali Ketika Kita Membangun Corsip Kita Sebelum Menikah Kita Punya Hubungan Dengan Orang Tua Itu Baik Dan Benar Percaya Sama Saya Sudara Sudara Kekas Dan Tuhan Ini Akan Mempengaruhi Sudara Nanti Bagaimana Dia Mempengaruhi Bawahannya Dan Orang Lebih Lemah Termasuk Disitu Bagaimana Sikap Dia Ketika Dia Dalam Keadaan Sangat Tertekan Itu Sangat Penting Apakah Dalam Keadaan Sangat Tertekan Dia Emosional Tidak Terkendali Atau Dia Mencari Wajah Tuhan Atau Dia Tetap Tenang Itu Adalah Sikap Aslinya Itu Sebabnya Jangan Eksklusif Justru Inklusif Kelihatan Semua Jangan Kalau Pergi Hanya Foto Berdua Sudara Justru Tidak Ngelihat Aslinya Biarin Aja Sudara Biarkan Dia Bergaul Sama Yang Lain Dan Sudara Lihat Aslinya Seperti Apa Lihat Siapa Teman Dekatnya Masuk Dalam Komunitas Kenapa Sudara Karena Kita Pasti Cari Teman Yang Cocok Sama Kita Saya Heran Sudara Saya Lihat Bertonton Selama Gembalkan Orang Yang Kepahitan Nanti Tau Tau Hujung Berkumpul Dengan Orang Kepahitan Dan Mereka Cocok Gitu Dengan Orang Kepahitan Dan Orang Yang Sukanya Melainin Kumpul Orang Berapi Api Kumpul Sama Orang Berlaki Api Api Sudara Lihat Dia Berkumpul Sama Siapa Jangan Dia Lebih Suka Dan Lebih Terbuka Sama Orang Dunia Oh Itu Repot Banget Sudara Nanti Sudara Dia Nggak Terbuka Sudara Sama Komunitas Gerejanya Bagaimana Sudara Suatu Hari Ketika Sudara Punya Masalah Dia Tidak Mau Cerita Sama Pastrnya Nggak Mau Cerita Nggak Mau Konsultasi Sudara Dia Teman Dekatnya Itu Dia Kalau Temannya Semuanya Hanya Hura Hura Main Main Nah Itulah Dia Hidup Asrinya Kalau Temannya Kepahitan Semua Itulah Dia Kalau Temannya Semuanya Berapi Api Melayu Tuhan Itulah Hidup Dia Kenapa Sudara Sudara Cenderung Berkumpul Dengan Orang Yang Sama Dengan Sudara Dari Situ Sudara Kita Tahu Siapa Yang Kita Pilih Sudara Hati Hati Dengan Cinta Pelampiasan Apa Itu Cinta Pelampiasan Nomor Satu Sudara Cinta Lokasi Cinlog Apa Itu Cinlog Cinta Karena Atmosfer Sekitar Wah Ya Lagi Pergi Jalan Jalan Retret Bersama Di Puncak Jatuh Cinta Karena Dingin Nyanyi Nyanyi Lagu Rohani Jadi Suka Atmosfer Yang Mendukung Rasa Yang Hanya Dunia Melih Kita Berdua Saya Alami Itu Sudara SMA Itu Cinta Lokasi Sudara Tapi Setelah pulang Hilang Sudara Hati-hati Kalau sudah Teruskan Karena Sudara Atmosfer Tidak Selalu Menyetai Perjalan Hidup Sudara Ya Kemudian Cinta Pengganti Apa Cinta Pengganti Saya Baru Putus Hubungan Saya Mencari Penggantinya Entah Itu Balas Dendam Atau Mencari Orang Mirip Seperti Dia Sudara Hati-hati Sudara Membangun Hubungan Dengan Orang Yang Baru Putus Pacaran Ya Dia Sudah Pacaran 5 Tahun 10 Tahun Tiba-tiba Dia Putus Hubungan Terus Dia Bila Saya Mau Jadikan Sama Kamu 5 10 Tahun Sudara Dengar Baik-baik Sudara Ya Ketika Dia Putus Tidak Mungkin Lukanya Segera Sembuh Ketika Dia Segera Berganti Pasangan Dan Waktu 2 Bulan 3 Bulan Even Setengah Tahun Pun Ya Itu Sudara Emosinya Belum Stabil Dan Ketika Dia Belum Bisa Memilih Orang Dan Ketika Dia Memilih Pengganti Itu Ngawur Sudara Jadi Hati-hati Sudara Dengan Cinta Pengganti Kemudian Cinta Emosional Apa Itu Cinta Emosional Sudara Ya Untung Isi Waktu Untung Isi Waktu Sepi Saya Untuk Saya Buduh Teman Kalau Gak Ada Kamu Saya Sepi Kalau Gak Ada Kamu Saya Gak Bisa Cerita Sama Siapa Siapa Sudara Sudara Itu Tidak Real Sudara Hidup Seperti Sudara Dan Pernikahan Pun Kita Sudara Gak Mungkin Hanya Cerita Berdua Kita Masih Butuh Teman Teman Yang Lain Jadi Tanda Tandanya Sudara Bahwa Cintanya Tidak Sehat Sudara Kemudian Cinta Terpaksa Cinta Terpaksa Itu Apa Cinta Menikah Terpaksa Karena Usia Karena Saya Butuh Uang Wah Calonnya Kaya Karena Orang Tuanya Orang Tua Tanya Ini Kepala Berapa Pria Ngancem Kalau Gak Menikah Sama Saya Bunuh Diri Aja Terpaksa Dengar Baik Baik Alkitab Bahwa Kristus Telah Memberikan Kita Karena Itu Kita Bukan Budak Siapa Siapa Sudara Untuk Pasangan Hidup Sudara Pilih Yang Terbaik Pilih Dari Hati Nurani Bagaimana Supaya Hati Nurani Saya Bersih Nomor Satu Sudara Utamakan Tuhan Dulu Nomor Tua Kalau Sudara Dulu Pernah Terluka Pernah Diputus Sudara Harus Sembuh Dari Itu Kristus Datang Untuk Menebus Kita Dari Semua Dosa Dan Semua Luka Kalau Sudara Terus Membawa Luka Lama Sudah Tidak Akan Bisa Masuk Tidak Bisa Punya Hati Nurani Yang Jernih Terus Belajar Melaining Kejar Kasih Karunianya Kejar Panggilan Hidup Yang Daripada Dia Dan Waktu Sudah Mengejar Panggilan Hidup Sudah Menemukan Orangnya Dan Kalau Sudah Temukan Orangnya Sudara Boleh Membangun Hubungan Korsif Sudara Korsif Ini Serius Perhatikan Semua Sudara Sudara Kekasih Dalam Tuhan Kita Mau Membangun Gereja Yang Sehat Sudara Amin Kita Mau Masa Muda Kita Dipakai Tuhan Secara Maksimal Ada Amin Sudara Ya Anak Muda Itu Punya Kelebihan Punya Tenaga Punya Waktu Sudara Jangan Sampai Semua Di Gereja Pada Pacaran Mengganggu Yang Kita Lewat Korsif Dan Bukan Pacaran Berikut Ini Guidance Kita Ini Aturan Dalam Gereja Yang Nelaka Sudara Nomor Satu Tidak Boleh Berdua Dalam Satu Kamar Ini Untuk Menjaga Kudusan Sudara Tapi Pak Kami Sungguh Sengguh Gak Apa Anda Yakin Anda Bisa Lalu Bagaimana Penelitian Orang Lain Nomor Dua Tidak Boleh Ciuman Masa Si Pak Gak Boleh Iya Kenapa Karena Ciuman Itu Tidak Didesain Untuk Kita Memang Korsif Ciuman Didesain Tuhan Untuk Dalam Pernikahan Karena Ketika Sudara Ciuman Sudara Kan Mau Lebih Dan Sudara Jangan Bilang Kini Saya Baca Kitab Lebih Saya Berbahasa Rah Rah Nama Syak Tahan Tidak Bisa Kenapa Sudara Karena Itu Bukan Desain Allah Bagi Sudara Ketika Sudara Ciuman Sudara Mau Lebih Dan Maunya Berakhir Dalam Hubungan Seperti Suami Istri Kenapa Sudara Karena Ciuman Didesain Untuk Hubungan Di Dalam Suami Istri Jadi Sudara BNLAK Tidak Boleh Ciuman Pelukan Dari Samping Bukan Dari Depan Peluk Begini Sudara Jangan Dari Depan Berbahaya Ya Itu Membuat Sudara Tidak Bisa Mengendarikan Diri Nanti Sudara Jelas Berikutnya Sangat Penting Tidak Boleh Eksklusif Jangan Eksklusif Sekali Lagi Jangan Eksklusif Naik Datang Ke Gereja Selalu Duduknya Berdua Ya Naik Bus Selalu Berdua Mau Jujurannya Sudara Orang Lain Juga Males Ngomong Sama Sudara Begitu Kan Berdua Pasangan Kita Jangan Ganggu Hai Sudara 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 Belum Nikah Sudara Tidak Punya Hak Seperti Itu Ada Amin Sudara Ya Mau Berdua Nanti Mau Menikah Mau Nempel Kayak Prankos Umur Hidup Silahkan Tapi Sebelum Masuk Ke Pernikahan Jangan Eksklusif Itu Membuat Gereja Tidak Sehat Dan Semuanya Tidak Sehat Karena Kalian Berdua Terus Jangan Berdua Bergaul Sama Siapa Sama 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 Aslinya Coba Bayangin Sudara Kalau Orang Datang Ke Gereja NLAK Kemudian Orang Baru Niliat A Saya Tau Itu Dia A Pasangannya Sama A 1 B Sama B 1 C Sama C 1 Setiap Minggu Datang Tiga Pasang Selalu Bersama Pulang Bersama Siapa Yang Mau Negur Mereka Males Banget Sudara Betul Nggak Orang Merasa Nggak Bisa Masuk Dalam Komunitas Tapi Coba Datang Ke Sebuah Gereja Yang Sehat Semua Datang Dan Disitu Ada Orang Memangkursi Dan Orang Tidak Merasakannya Orang Merasa Si A Dan Si A Satu Juga Sebagai Orang Bebas Dan Memang Mereka Masih Orang Bebas Sudara Ya Dan Orang Merasa Tidak Exklusif Wah Saya Nggak Suka Kamu Tidak Sama Brother Itu Kamu Tidak Sama Sister Itu Sudara Belum Punya Hak Seperti Itu Nggak Boleh Maksa Sudara Amin Seperti Saya Ngomong Tadi Sudara Nggak Boleh Paksa Nggak Boleh Manipulasi Dan Membangun Hubungan Itu Harus Sehat Siapa Bilang Sudara Sudara Tidak Boleh Foto Sama Orang Lain Karena Sudara Sudah Punya Korsif Atau Sudah Duduk Samping Orang Lain Karena Itu Berarti Melarang Kita Bersahabat Dengan Orang Lain Tidak Boleh Eksklusif Dan Nanti Gereja Kita Menjadi Gereja Yang Sehat Sudara Amin Terbuka Dibawa Otoritas Gembala Atau Orang Tua Ya Ceritakan Sama Orang Tua Sudara Halo Ini Yang Membedakan Korsif Dan Pacaran Coba Sudara Kalau Ada Seorang Pria Benar Benar Suka Sama Sudara Tantang Dia Bawa Saya Ke Kaya Kamu Bawa Saya Ke Keluarga Kamu Karena Saya Mau Serius Kalau Dia Berani Berarti Dia Serius Sudara Kemudian Bawa Lapor Ke Gembala Untuk Dibawa Otoritas Semua Tau Bahwa Sudara Adalah Korsif Jangan Main Black Street Otoritas Disini Yang Dimaksud Adalah Otoritas Orang Yang Sudah Menikah Jangan Cerita Ke Orang Yang Belum Menikah Kalau Sudara Di Dalam Korsif Ada Bentrokan Cerita Ke Orang Yang Sudah Menikah Dan Sudara Harus Tunduk Kepada Nesehat Terbuka Tidak Main Di Tempat Gelap Sudara Halo Amin Sudara Korsif Terbuka Semua Hubungan Dalam Geja Itu Sehat Amin Dan Itu Membuat Orang Tidak Berani Main Main Karena Ini Serius Ada Pengawasan Otoritasnya Jangan Sudah Berdua Sudah Nggak Punya Pengalaman Punya Masalah Selesaikan Sendiri Tambah Berantakan Hidupnya Setelah Itu Mau selesaikan Tanya Sama Orang Juga Belum Menikah Dan Orang Belum Menikah Juga Gosip Eh Pendapat Saya Begini Tentang Dia Gimana Pendapat Kamu Tentang Dia Saya Nggak Suka Kalau Dia Pergi Berdua Sama Dia Seperti Itu Menurut Saya Tidak Sayang Sama Dia Menurut Kamu Gimana Apa Apa Itu Sudara Emang Sudah punya Pengalaman Menikah Kasih Sama Gembala Cerita Sama Pemimpin Saya Sudah Menikah Mereka Memberikan Bimbingan Sama Sudara Dan Netrol Amin Jangan Sudah Cerita Sama Orang Belum Menikah Saya Suka Sama Dia Jangan Dia Juga Suka Orang Sama Lagi Akhirnya Patah Hati Ribut Dan Saya Mengomong Dengan Serius Sudara Salah Satu Yang Merusak Hidup Yud Adalah Patah Hati Di Zaman Saya Yud Sudara Saya Ketemu Banyak Orang Luar Biasa Yang Tuhan Pakai Tetapi Di Tengah Hidup Mereka Patah Hati Sudara Ketika Mereka Membangun Pacaran Mereka Patah Hati Mereka Putus Cinta Dan Mereka Kecewa Dan Mereka Tidak Bisa Bangkit Lagi Itu Sebabnya Kita Menang Jagalah Hatimu Dengan Segala Penuh Segala Kewaspadaan Dengar Baik Baik Para Pria Dan Para Wanita Sudara Punya Pilihan Sekarang Jangan Serahkan Hatimu Kepada Orang Itu Kalau Kau Belum Yakin Sudara Dan Saudari Terlalu Berharga Di Hadapan Tuhan Untuk Dihancurkan Hidupnya Oleh Seseorang Yang Tidak Mengasihi Engkau Dengar Engkau Sungguh Berharga Engkau Berharga Di Depan Tuhan Dan Tuhan Mau Pakai Hidupmu Jangan Ijinkan Hatimu Dikecewakan Hanya Karena Seorang Menghancurkan Hidupmu Dan Menolak Cintamu Padahal Dia Memang Tidak Cinta Sudara Dan Ada Orang Lain Yang Cinta Sudara Dan Tuhan Sediakan Itu Kenapa Sudara Nggak Serahkan Hati Sudara Kepada Dia Jangan Bodoh Sudara Kalau Dia Nolak Sudara Semua Orang Praditolak Saya Praditolak Sudara Bangkit Sudara Amin Bangkit Saya Berdoa Supaya Disini Tidak Ada Kecewa Dan Luka Sehingga Mereka Tidak Mencapai Panggil Hidup Mereka Akhirnya Keluar Dari Gereja Berantakan Sudara Hidupnya Keteluar Gereja Bukan Karena Tuhan Tapi Karena Putus Cinta Jangan Kau Sampai Putus Cinta Gimana Datang Ke Tuhan Biar Tuhan Sembukan Dan Percaya Sudara Ada Orang Benar Benar Mencintai Sudara 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 Tidak Bisa Paksa Orang Karena Setiap Orang Punya Kendak Bebas Dan Bidah Bebas Cinta Itu Harus Pilihan Bebas Sudara Kau Tidak Bebas Itu Bukan Cinta Sudara Itu Paksa Sudara Amin Kemudian Yang Penting Banget Sudara Dengar Terbuka Untuk Ditegur Sudara Seiman Kita Nih Contoh Kita Nih Komunitas Single Semua Yud Belum Nikah Lihat Si A Dan Si B Lagi Bang Korsip Duduknya Sudah Kayak Perang Kok Gantean Sampai Ngeces Sudara Ngeces Tiduran Di Dia Tidur Di Pahanya Adul Lihatnya Udah Gli Gitu Sudara Tegur Halo Jangan bilang gini Lu udah gak enak Lu dia sudah Korsip Lu Nanti dia Tersinggung Lu Gimana Tegur Sudara Melihat Sudara Sudarimu Hidup Dalam Bahaya Bisa Jatuh Kedalam Dosa Tegur Itu Beda Korsip Dan Pacaran Halo Denger Baik-baik Sudara Dunia Belum Milik Sudara Berdua Anyway Saya mau Kasih Tau Kalau Sudara Menikah Pun Dunia Bukan Milik Sudara Berdua Dulu Pikir Dunia Milik Kita Berdua Setelah Kita Menikah Sebenarnya Punya Anak Milik Bertiga Milik Berempat Milik Berlima Punya Gereja Milik Rame-Rame Gak mungkin Coba Perhatikan Kamu Dan Saya Sudara Kalau Sudah Menikah Gak mungkin Begitu Jadi Jangan Bikin Ekklusif Gitu Boleh Gak Pak Saya Tegur Boleh Itu Gereja Yang Sehat Kalian Berdua Terlalu Dekat Kalian Berdua Berdua Melulu Makan Berdua Sepiring Berdua Foto Berdua Bahasa Alkitab Berdua Kita Semua Ditinggalin Apa Apaan Itu Apa Bedanya Dengan Orang Dunia Orang Dunia Seperti Itu Habis Itu Putus Habis Itu Sakit Habis Menikah Berantakan Pacar A Pacar B Pacar C Dan Ini Saya Mau Ngomong Saudara Tau Kau Sudara Kau Sudara Mencium Seseorang Sudah Punya Ikatan Jiwa Dengan Orang Itu Sudara Putus Sudah Cium Dengan Orang Yang B Ikatan Jiwa Sudara Dengan Si B Akibat Sudah 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 Kacau Semua Dan Membuat Pernikahan Sudah Tidak Berbahagia Karena Itu Kalau Sudah Melakukan Itu Sudah Harus Bertobat Depan Tuhan Dan Minta Tuhan Menyembuhkan Luka Sudara Sudah Harus Belajar Datang Terbuka Sama Otoritas Boleh Tegur Nggak Boleh Tegur Rame Rame Kalau Lihat Sesuatu Yang Berbahaya Terbuka Untuk Ditegur Sudah Seiman Bukan Hanya Oleh Pastor Tadi Malam Jam 12 Kalian Pergi Berdua Ngapain Itu Tengah Malam Boleh Nggak Boleh Kalian Membangun Hubungan Tanpa Lapor Pada Pastor Kita Tegur Rame Rame Nanti Gereja Kita Jadi Sehat Sudara Amin Terutama Gereja Di Taiwan Yang Yud Semua Akan Berasa Sekali Kalau Kita Lakukan Ini Rame Rame Tegurnya Pak Kalau Dia Ditegur Dia Nggak Terbuka Dia Backstreet Bagaimana Ini Aturan Kita Kita Menghargai Keterbukaan Korsip Sekali Lagi Sudara Apabila Korsip Dengan Pacaran Korsip Punya Tanggung Jawab Punya Tujuan Yang Jelas Dan Punya Komitmen Untuk Itu Dia Harus Terbuka Untuk Itu Dia Harus Dibawa Otoritas Itu Menjual Keseriusannya Karena Orang Tidak Serius Pasti Lakukan Dalam Kegelapan Tapi Kalau Dia Tidak Lapor Kalau Dia Eksklusif Berdua Apa Yang Kita Lakukan Kita Nggak Bisa Paksa Sudara Tapi One Thing Sudara Kalau Ada Yang Seperti Itu Kita Bisa Memberhentikan Dia Dari Semua Pelayanan Dia Itu Aturan Dalam Gereja Kita Karena Yang Gereja Kita Jelas Tidak Boleh Pacaran Jika Sudah Pasti Status Korsip Sudara Makin Yakin Sudah Segera Membangun Rencana Untuk Menuju Pernikahan Apa Aja Sih Yang Penting Di Diskusian Nama Korsip Tips Buat Sudara Pertama Kenal Keluarganya Perbaiki Hubungan Orang Tua Anda Itu Tentukan Masa Depan Keluarga Sudara Punya Waktu Sama Keluarga Sudara Kalau Berdua Dateng Keluarga Salah Satu Orang Tua Yang Tidak Masalah Justru Itu Serius Ada Tanggung Jawab Kedua Mengejar Visi Bersama Yuk Kita Pelayanan Kemana Bersama Yuk Kita Bikin Program Apa Bersama Yuk Kita Bikin Bisnis Bersama Pernikahan 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 Tanpa Visi Itu Membahayakan Dan Bosan Kenapa Pernikahan Saya Dan Istri Saya Sudara Tidak Bosan Karena Kami Punya Visi Kami Punya Pelayanan Ada Sesuatu Kami Kerja Bersama Yang Selalu Kami Bangun Berdua Bersama It's Fun It's Adventure Punya Tujuan Kemudian Punya Financial Planning Sudara Punya Financial Management Mulai Berpikir Serius Berapa Penghasilan Kita Nanti Kalau Kita Nikah Kerja Kita Apa Gimana Punya Rumah Dimana Siapa Yang Bekerja Kalau Saya Lanjutkan Satu Yang Bekerja Tapi Bagaimanapun Keputusan Sudara Sudara Terus Bahas Itu Apa Yang Ceritakan Kalau Begitu Seriusnya Sudara Kapan Kita Menikah Itu Perlu Dibahas Pak Masih 5 Tahun Lagi Yaudah Jangan Dulu Bahaya Banget Masih 5 Tahun Lagi Kelamaan Talk To Your Pastor Your Pastor Nanti Nanti Nentukan Amin Lagi Pula Kalau Dia Benar Benar Suka Sama Sudara Dia Nggak Tinggalkan Sudara Kok 5 Tahun Lagi Tapi Jangan 5 Tahun Terus Bangun Corsip Sudara Talk To Your Pastor Open Sudara Ada Amin Ini Yang Paling Terakhir Sudara Perhatikan Sudara Jika Sudara Benar-benar Melakukan Corsip Dengan Benar Maka Sangat Besar Kemungkinannya Sudara Membangun Hubungan Sehat Dan Sudara Makin Mengenal Orang Itu Dan Sudara Tahu Dan Yakin Sudara Akan Berjalan Sama Dia Semua Itu Tapi Tapi Saya Mengomong Ini Sudara Selama Sudara Belum Berkata Yes I Do Sudara Dan Sudari Adalah Orang Merdeka Anda Tidak Punya Ikatan Seperti Suami Dan Istri Dan Tidak Punya Hak Dan Kewajiban Seperti Suami Istri Nanti Malam Jam 8 Harus Telefon Saya Nanti Kalau Ulang Tahun Harus Kirim Kado Ke Saya Anda Tidak Punya Hak Seperti Itu Karena Belum Jadi Hak Mili Anda Boleh Minta Tapi Tidak Boleh Paksa Karena Anda Masih Orang Merdeka Amin Justru Disitu Kelihat Aslinya Semua Sudara Jika Di Tengah Korsif Terjadi Masalah Dan Sangat Serius Dan Penyesalan Sudara Cari Gembala Cari Nasihat Cari Counseling Jangan Selesaikan Sendiri Adalah Kerinduan Tuhan Dan Pastor Untuk Pernikahan Sudara Berbahagia Jadi Kalau Masalah Berat Counseling Datang Pasti Dilainin Sudara Kenapa Karena Pernikahan Itu Menentukan Masa Depan Kita Panggilan Kita Keluarga Kita Jangan Main Dengan Panggilan Kita Datang Dan Counseling Amin Semua Sudara Saya Saya Percaya Firman Tuhan Memberkati Sudara Semua Jemaat Dan Pasti Banyak Menolong Kegalahan Sudara Sekali lagi Sudara Di NLAK Kita Tidak Percayakan Pacaran Tapi Di Kita Bagaimana Saya Menikah Pak Kalau Saya Tidak Pacaran Kita Menolong Namanya Courtship Kalau Saya Belum Yakin Gimana Kayaknya Saya Suka Ambil Waktu Ambil Waktu Sudara Jangan Buru 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 Takut Kehilangan Stress Pahit Kecewa Itu Bukan Dari Tuhan Itu Bukan Buah Buah Roh Sudara Jangan Paksa Orang Lain Suka Sudara Cinta Itu Harus Dua Pihak Mari Kita Berdoa Buat Para Yud Di Sini Bapak Di Surga Kami Berdoa Supaya Mereka Semua Hidu Takut Tuhan Dan Bisa Memilihan Terbaik Dari Engkau Kami Berdoa Tuhan Biar Ada Hikmat Pengertian Dan Mati Yang Terbuka Tuhan Hati Yang Tenang Tuhan Ketika Memilih Tidak Terburu Buru Tuhan Tapi Dipimpin oleh Damai Sejahtera Bukan Karena Emosi Masa Lalu Tuhan Bukan Karena Luka Masa Lalu Tapi Takut Arah Dendam Tuntunan Roh Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Imosi Sekali Berdoa Amin